5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita masih belajar di tema 7 Kebersamaan, subtema 4, kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Kebersamaan di tempat wisata Seluruh daerah di Indonesia itu memiliki tempat wisata adik-adik Minggu ini Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang Nah di kebun binatang siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai Adik-adik karena subtema ini adalah kebersamaan di tempat wisata Otomatis dalam pembelajaran subtema 4 ini kita belajar tentang kebersamaan di tempat wisata Adik-adik ayo kita cari informasi tentang tempat wisata di daerah kalian masing-masing Adik-adik apakah kalian tahu gambar berikut ini? Ini adalah patung atau tugu yang berada di kota mana siapa yang tahu nih adik-adik Nah apakah kalian pernah mendengar tentang kota Surabaya? Ya ini adalah ikon dari kota Surabaya adik-adik Kota Surabaya itu dilambangkan dengan patung hiu dan buaya Nah ada dongeng nih tentang asal usul kota Surabaya Mari kita simak bersama-sama dongeng berikut ini Asal usul kota Surabaya Dahulu di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya adik-adik Nah mereka itu berkelahi hanya karena berebut mangsa adik-adik Mereka ingin berebut mangsa dan berebut daerah kekuasaan Jadi mereka itu bertengkar Nah disini keduanya itu sama-sama kuat Mereka sama-sama tangkas Sama-sama cerdik dan sama-sama ganas adik-adik Nah mereka juga sama-sama rakusnya Sudah berkali-kali mereka itu berkelahi Namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan Aku bosan terus-menerus berkelahi denganmu buaya Kata sura si hiu Aku juga sura Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi Jawab buaya Untuk mencegah perkelahian di antara kita Sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air Dan harus mencari mangsa di dalam air Sedangkan kamu berkuasa di daratan Dan manksamu harus yang berada di daratan Sebagai batas antara daratan dan air Kita tentukan batasnya Yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut Usul dari si sura hiu Baik aku setuju gagasanmu itu Kata buaya Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan Maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya adik-adik Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing Namun pada suatu hari Ikan hiu sura ini mencari mangsa di sungai Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi Agar buaya tidak mengetahui Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan Tetapi pada suatu hari Buaya memergoki perbuatan ikan hiu sura ini Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya Hei sura Mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku? Si buaya marah adik-adik Aku melanggar kesepakatan Bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Jawab ikan hiu sura Apa? Sungai itu tempatnya di darat Sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku Ini si buaya semakin marah adik-adik Tidak bisa Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya di laut Tetapi juga air sungai Jawab si hiu sura Kau sengaja mencari gara-gara ya sura Ini teriaknya bentaknya si buaya adik-adik Tidak Kukira alasanku cukup kuat Dan aku memang di pihak yang benar Jadi si sura ini membela dirinya adik-adik Kau sengaja mengakaliku Aku tidak sebodoh yang kau kira Jawab si buaya Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku Jawab si sura dengan sombongnya adik-adik Nah adik-adik karena tidak ada yang mau mengalah Maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dan buaya terjadi lagi Nah pertarungan kali ini semakin seru dan dasyat Buaya mendapat gigitan ikan hiu Ikan hiu sura ini dipangkal ekornya sebelah kanan Selanjutnya ekor itu terpaksa selalu membengkok ke kiri adik-adik Nah sementara ikan sura juga tergigit ekornya hingga hampir putus Lalu ikan sura kembali ke lautan Buaya puas telah mempertahankan daerahnya Nah pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya ini Sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya Oleh karena itu nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini Nah dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya Yaitu patung ikan sura dan buaya Ini patungnya adik-adik yang ada di kota Surabaya Adik-adik jadi Surabaya itu berasal dari dua kata Yaitu sura dan buaya Nah sura tadi itu artinya adalah ikan hiu Adik-adik mengapa sura dan buaya tadi selalu bertengkar? Nah sura dan buaya tadi selalu bertengkar karena mereka berebut wilayah kekuasaan dan berebut mangsa adik-adik Jadi mereka selalu bertengkar Bagaimana cara mereka menyelesaikan perselisihan mereka? Nah mereka membagi wilayah kekuasaan itu menjadi dua bagian yang sama besar Wilayah laut atau air bagi sura Sedangkan wilayah darat itu bagiannya buaya Mengapa buaya sangat marah kepada sura setelah perjanjian mereka? Nah buaya marah karena sura itu melanggar janji mencari makan di sungai Nah sungai itu di daratan adik-adik tempat kekuasaan dari buaya Kisah sura dan buaya itu sering dikaitkan dengan asal usul kota Ya dikaitkan dengan asal usul kota Surabaya Bagaimana pendapatmu agar kita bisa hidup bersama adik-adik? Nah kita bisa hidup bersama kalau kita itu saling menghargai, jujur dan rukun Adik-adik hiu sura dan buaya tadi sepakat membagi dua wilayah Yaitu bagian laut itu wilayah sura dan darat itu wilayah buaya Nah kalau dibagi dua sama besar Maka setiap wilayah itu dapat dinyatakan dengan setengah Ingat ya adik-adik ya Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan 1 per 2 Sedangkan wilayah hiu sura adalah setengah bagian juga Dilambangkan 1 per 2 Adik-adik tentunya masih ingat penjelasan Kak Citra mengenai pecahan Adik-adik coba perhatikan gambar berikut ini Ada gambar persegi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar Lalu satu bagian itu diberi warna nih adik-adik ya Diberi warna hijau Maka satu bagian ini bisa dinyatakan dengan pecahan berapa Nah bangun yang diarsir atau diwarnai ini Dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 4 atau 1 per 4 Artinya ini adalah satu bagian yang berwarna hijau Dari 4 bagian yang ada Jadi satu bagian ini nilainya adalah 1 per 4 Kita lihat gambar berikutnya Ada satu lingkaran yang dibagi menjadi 3 bagian sama besar Nah satu bagian itu diberi arsir seperti ini Maka bangun yang diarsir ini dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 3 Ya atau 1 per 3 Artinya yang diarsir itu ada satu bagian dari 3 bagian yang ada Selanjutnya masih ada lingkaran tetapi dibagi menjadi 2 bagian sama besar Satu bagiannya diberi warna biru Bangun yang diarsir atau yang diberi warna biru Dapat dinyatakan dengan pecahan 1 per 2 atau setengah adik-adik Mengapa 1 per 2 atau setengah? Karena yang diberi warna ini ada satu bagian dari 2 bagian yang ada Maka satu bagian ini dikatakan dengan pecahan setengah Nah adik-adik pasangkan gambar dengan pecahan yang sesuai nih adik-adik Yang pertama adalah pecahan setengah ya Nah disini setengah itu berarti terdiri dari satu buaya Ya satu buaya dari dua buaya dalam kumpulan tersebut Berarti setengah itu menunjukkan ini nih kumpulan buaya yang ini Kalau 1 per 3 atau 1 per 3 berarti banyaknya buaya nanti ada 3 Jadi satu dari tiga kumpulan buaya berarti yang ini adik-adik Kalau 1 per 4 berarti satu buaya dari empat buaya yang ada Nah inilah yang dimaksud dengan pecahan 1 per 4 Setiap siswa harus mengenal makhluk lain Nah Siti melihat banyak hewan di kebun binatang Setiap siswa harus menyayangi hewan Hari ini siswa mengerjakan tugas secara berkelompok Setiap kelompok harus bekerja sama Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami Sebelum membuat prakarya setiap kelompok itu menyiapkan bahannya Bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna Nah siswa membeli bahan dari pasar Mereka akan membuat patung ya dari tanah liat ini Yaitu patung buaya Adik-adik kalau di sekitar kalian tidak ada tanah liat bisa kalian gantikan dengan plastisin adik-adik Nah untuk membuat kreasi buaya dari tanah liat Maka siapkan dulu tanah liat secukupnya Lalu pelumas atau minyak goreng Cat, alas atau triplek dan air Langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama Siapkan dulu bahan dan alat yang diperlukan Ambil tanah liat secukupnya Ambil tanah liat secukupnya Lenturkan tanah liat di tripleks agar lentur dan mudah dibentuk Nah lumpurin adik-adik dengan minyak goreng Supaya tanah liat itu tidak lengket Bentuk bagian-bagian buaya seperti gambar Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi bentuk lingkaran-lingkaran seperti ini Lalu lingkaran yang hijau ini ya dibentuk badannya Lalu dibuat mulutnya Nah yang kecil-kecil ini untuk matanya ya Lalu kalian buat kakinya juga Nah setelah itu rapikan dengan tangan Dan lumasi minyak goreng agar tidak lengket Jemur selama satu sampai dua hari Supaya tidak pecah-pecah Nah kalian bisa amplas permukaannya supaya halus Setelah selesai, setelah kering Kalian bisa cat ya Diberi cat warna hijau Sesuai keinginan kalian Dan dijemur lagi supaya kering Adik-adik bisa praktekkan ya Kalau ada tanah liat di sekitar kalian Kalau tidak ada gunakan plastisin adik-adik Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema tujuh, subtema empat pembelajaran yang pertama Semoga video pembelajaran ini bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!